Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kereta Api Balik lagi di channel Mangce Adi Channel yang membahas mengenai masinis dan seluruh seputar kereta api Nah jadi pada video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan beberapa BUMN Yang nanti dapat kalian lamar pada saat rekrutmen bersama tahun 2022 Dan untuk teman-teman Ini hanya beberapa saja karena akan dibuat beberapa part Jadi untuk kalian sebelum melamar tidak ada salahnya kalian menonton video ini Agar sedikit memberikan gambaran dan penjelasan mengenai BUMN yang akan kalian lamar Jadi untuk teman-teman semua yang minat bergabung di BUMN Ini ada 40 lebih BUMN yang dapat kalian lamar Nah jadi untuk kalian untuk link pendaptaran itu ada di deskripsi Ataupun kalian bisa langsung follow instagram kementerian BUMN Ataupun fhci.bumn Di sana dapat kalian baca secara jelas mengenai link dan penjelasan lainnya Jadi dari 40-an BUMN ini Seorang direktur utama yaitu Roy Ketumilar Didirikan tanggal 5 Juli 1946 Dan ini tahun 2019 data karyawan berjumlah 27.211 orang Nah ini sedikit penjelasan untuk bank BNI Jadi untuk bank BNI ini merupakan bank yang kerjasama dengan PT KAI Jadi untuk gaji dan KMF ataupun uang yang lainnya itu menggunakan bank BNI Oke yang selanjutnya kita bahas untuk bank Mandiri Jadi bank Mandiri ini berpusat di Jakarta Dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1988 Sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia Dan data tahun 2019 karyawan bank Mandiri berjumlah 39.055 orang Yang selanjutnya itu Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia Awalnya Bank BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirja Atmaja Dengan nama The Purwokerto's Hope and Spurbank der Inland Hufden Atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyai Purwokerto Atau juga suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia Jadi Bank BRI ini berdiri tanggal 16 Desember 1895 Yang kemudian dijadikan hari lahir BRI Dan yang selanjutnya itu ada Bank BTN atau Bank Tabungan Negara Adalah salah satu badan usaha milik negara Indonesia Yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan Jadi sejak tahun 2021 Bank ini dipimpin oleh Haru Kusma Hargio Sebagai direktur utama dan didirikan pada tahun 1897 Dan yang selanjutnya untuk jasa keuangan ada Peruri Perum Percetakan Uang Republik adalah BUMN yang bergerak di bidang percetakan uang dan dokumen keamanan Jadi perusahaan ini juga menyediakan jasa keamanan digital yang berkantor pusat di Jakarta Dan juga memiliki pabrik di Karawang Didirikan tanggal 15 September 1971 Dengan karyawan 2758 termasuk karyawan kontrak di tahun 2020 Nah itu untuk jasa keuangan ada 5 Bank BNI, Mandiri, BRI, Bank BTN, dan Peruri Apabila kalian minat di salah satu bank itu Maka kalian tinggal pilih pada saat nanti melamar Yang selanjutnya itu ada industri energi, minyak, dan gas Yang pertama ada Pertamina Aslinya merupakan akronim dari Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi Negara Adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia Didirikan tanggal 5 Oktober 1957 Dengan komisaris utama yaitu Basuki Cahyapurnama atau Aho Dan direktur utamanya Nike Widiawati Nah jadi Pertamina ini masih menjadi salah satu BUMN terfavorit Karena memang yang seperti ketahui Pertamina ini sangat menjanjikan untuk masa depan kalian semuanya Yang selanjutnya ada PLN, Perusahaan Listrik Negara Jadi pada tahun 1972 Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 Status PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara Dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan atau PKUK Dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum Nah jadi untuk teman-teman Untuk industri energi minyak dan gas itu ada dua Pertamina dan PLN Tinggal kalian pilih yang mana yang ingin kalian lamar Yang selanjutnya ada industri perkebunan dan kehutanan Yang pertama ada Perkebunan Nusantara Adalah BUMN Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan Selain kantor pusat di Jakarta juga memiliki kantor operasional di Medan Didirikan tahun 1958 Dengan karyawan pada tahun 2019 Itu berjumlah 106.389 pekerja Yang selanjutnya itu ada Perhutani Perusahaan Umum Kehutanan Negara Adalah salah satu badan usaha milik negara Yang bergerak di bidang kehutanan Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2020 Perusahaan ini memiliki tiga kantor divisi regional Yaitu di Bandung, Semarang dan juga Surabaya Didirikan pada tanggal 29 Maret 1961 Dan dipimpin oleh Wahyu Kuncoro sebagai direktur utama Dan untuk produknya ada kayu bundar, kayu olahan, minyak kayu putih, madu dan lain-lain Nah jadi untuk industri perkebunan dan kehutanan itu ada dua Yaitu Perkebunan Nusantara dan Perhutani Untuk jasa infrastruktur yang pertama ada Waskita Karya Yaitu sebuah badan usaha milik negara Indonesia Yang bergerak di bidang konstruksi Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan ini memiliki lima divisi Yaitu Gedung, Infrastruktur I, Infrastruktur II, EPC dan Luar Negeri Dengan kantor pusat di Jakarta Timur Dengan jumlah karyawan 1956 pada tahun 2020 Dan didirikan pada tahun 1961 Yang selanjutnya ada Brantas Abib Raya Salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi Melalui anak usahanya perusahaan ini juga mengoperasikan sejumlah pembangkit listrik berbasis energi terbarukan Dengan jumlah karyawan pada tahun 2020 datanya 958 pekerja Dan didirikan pada tanggal 12 November 1980 Yang selanjutnya ada Adikarya Salah satu badan usaha milik negara juga yang bergerak di bidang konstruksi Berkantor pusat di Jakarta Dan enam divisi yang berkantor di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar Dengan jumlah karyawan 2758 pada tahun 2020 Dan didirikan pada tahun 1960 Yang selanjutnya ada Wika atau Wijaya Karya Salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi juga Yang didirikan tanggal 11 Maret 1960 Dan mulai beroperasi secara komersil tahun 1961 Berkantor pusat di Jakarta Timur Dan direktur utama dipimpin oleh Agung Budi Waskito Dan jumlah karyawan pada tahun 2020 berjumlah 2.834 pekerja Yang selanjutnya ada PP Construction and Investment Yaitu PT Pembangunan Perumahan atau biasa disingkat PP Ini juga merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi Di antaranya yaitu pembangunan gedung dan infrastruktur Pengusahaan jalan tol, pengembangan properti, dan lain-lain Didirikan pada tanggal 26 Agustus 1953 Dipimpin oleh Direktur Utama Novel Arsyad Sejak tanggal 4 Juni 2020 Selanjutnya setelah PP itu ada SIG Yaitu PT Semen Indonesia Merupakan produsen semen yang terbesar di Indonesia Pada tanggal 20 Desember 2012 PT Semen Indonesia resmi berganti nama Yang sebelumnya PT Semen Gresik Diresemikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 Merupakan perusahaan BUMN Persemenan Yang menjadi penopang pembangunan nasional Sejak masa kemerdekaan hingga kini Dengan jumlah karyawan pada tahun 2020 Berjumlah 7.724 pekerja Dengan produk semen, agregat, dan beton Yang selanjutnya juga ada HK atau Hutama Karya Yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi Didirikan pada tanggal 29 Maret 1961 Berkantor pusat di Jakarta Dipimpin oleh Budi Harto sebagai dirut Dengan jasa pembangunan gedung, infrastruktur, pengusahaan jalan tol, pengembangan properti, penyewaan peralatan konstruksi, dan lain-lain Dan jumlah karyawan berjumlah 1942 pada tahun 2020 Yang selanjutnya ada jasa marga Sebuah BUMN yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol Dibentuk tanggal 1 Maret 1978 Tidak lama setelah jalan tol yang menghubungkan Jakarta dan Bogor selesai dibangun Hingga akhir 2020 Perusahaan ini memegang hak konsesi atas 34 ruas jalan tol Sepanjang 1.603 km di Indonesia Dipimpin oleh Subakti Syukur sebagai dirut Dan jumlah karyawan berjumlah 7.783 pada tahun 2020 Yang selanjutnya ada Perumnas Atau Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Atau biasa disingkat Perum Perumnas Adalah BUMN yang bergerak di bidang pengembangan perumahan Perusahaan ini telah membangun 600 ribu rumah Di lebih dari 150 kota di Indonesia Didirikan pada tanggal 18 Juli 1974 Kantor Pusat di Jakarta Dengan produk rumah, rumah susun, covering tanah, dan hotel Dengan jumlah karyawan 945 Nah itu kurang lebih untuk teman-teman sedikit informasi Dari 18 BUMN yang dapat kalian lamar pada saat rekrutmen bersama tahun 2022 Nanti untuk yang selanjutnya akan saya buatkan part selanjutnya Karena nanti takutnya terlalu lama Jadi untuk kalian silahkan kalian pilih BUMN mana yang ingin kalian lamar Dapat kalian pilih 3 posisi dengan 3 BUMN yang berbeda Jadi untuk teman-teman silahkan kalian persiapkan diri kalian Dan jangan lupa untuk dokumennya Kalian harus persiapkan semuanya Dan juga pada saat memasukkan data Kalian harap lebih hati-hati Karena disitu terlampir tidak dapat diubah Jadi untuk teman-teman harap lebih hati-hati Dan persiapkan diri kalian Semoga pada tahun 2022 ini merupakan rejeki kalian Bisa bergabung di salah satu BUMN cita-cita teman-teman semuanya Terima kasih untuk teman-teman semuanya Semoga tidak jenuh dengan channel ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!